Intro Salam Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Saudara, di dalam Masmur 29 ayatnya yang kedua dikatakan begini Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan Saudara, ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan melalui saat itu Kita sedang menggunakan hak kita untuk berdoa dan mengabdi kepada Tuhan Dimana biasanya kita lebih sering menghabiskan waktu Atau terlalu banyak sibuk dengan urusan-urusan duniawi yang kadang-kadang gak jelas Kita terlalu fokus pada kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita Sesungguhnya itulah senjata iblis untuk melemahkan dan membujuk kita Yaitu dengan berbagai kesibukan serta kekhawatiran akan kebutuhan-kebutuhan jasmania kita Kalau kita lihat Yesus Kristus dia berpuasa 40 hari dan 40 malam Dan ia mulai merasa lapar Nah saat itulah iblis melancarkan jurusnya dengan mencobai dia Dengan menawarkan berbagai hal yang menjadi kebutuhan manusiawinya Baik makanan ataupun kemewahan dunia Namun saudara dengan sangat tegas Tuhan Yesus berkata kepada iblis Kalau sudah baca di Matius pasal 4 ayatnya yang ke-10 Enyalah iblis sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti Sedara janganlah kemewahan dan iming-iming dunia ini membutakan mata rohani kita Sehingga kita tidak lagi memikirkan perkara-perkara yang kekal Kesibukan apapun dan seberat apapun beban hidup ini Kita harus dengan tekun berdoa dan berbakti kepada Tuhan Karena hanya Tuhan yang layak mendapatkan doa dan bakti kita Karena hanya Tuhan alamat yang tepat untuk kita datang memohon pertolongan Hanya Tuhan yang merupakan alamat yang tepat untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah Amen Oleh karena itu kita harus merespon Apa yang disampaikan oleh pemasmur di masmur 95 Di ayatnya yang ke-6 dikatakan begini Masuklah, marilah kita sujud menyembah Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita Sedara, berdoa atau bersaat teduh adalah waktu untuk membuat komitmen dengan Tuhan Saat kita berdoa Berarti kita sedang meminta Tuhan untuk menunjukkan kehendaknya bagi kita pada hari itu Saat berdoa Berarti kita sedang meminta Tuhan untuk membimbing kita Sehingga kita dimampukan membedakan mana yang perlu dan mana yang tidak perlu Nah kalau saudara baca di Korintus Ya, satu Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 23 dikatakan begini Segala sesuatu diperbolehkan Benar Tetapi bukan segala sesuatu berguna Segala sesuatu diperbolehkan Benar Tetapi bukan segala sesuatu membangun Jadi pada saat kita berdoa Kita sesuatu diperbolehkan Dan sukacita sejati Sebab dikatakan di sini Segala sesuatu diperbolehkan Benar Tetapi Bukan segala sesuatu berguna Ya kan Dikatakan Segala sesuatu diperbolehkan Benar Tetapi bukan Segala sesuatu membangun Tidak semuanya berguna Dan tidak semuanya bisa membangun Terutama membangun kerohanian kita Jadi Jika orang Kristen hidup Senantiasa dalam kesukaran Ya mudah mengalami kelemahan Dan mungkin tidak pernah merasakan Sukacita kebahagiaan di dalam Tuhan Itu karena mereka tidak mempunyai waktu lagi Untuk Tuhan Dan mungkin mereka tidak punya waktu Untuk berjalan bersama Tuhan Itu sebabnya dengar baik di 2021 ini Mari kita lebih banyak sediakan waktu untuk Tuhan Dan mari kita mau berkomitmen Kita mau berjalan bersama Tuhan Di 2021 ini Sehingga kita akan semakin kuat Kita akan bersukacita Kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib Tuhan lakukan dalam hidup kita Amen Tuhan Yesus Om berkati Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami boleh belajar dari firmanmu Bahwa Tidak semua yang Baik Dan tidak semua itu berguna Dan membangun Biarlah kami dapat membedakan Mana yang berguna Dan mana yang membangun iman kami Berkati semua sahabat Galilea Yang mengikuti tayangan ini Dan yang selalu menyimak Menyaksikan dan mendengarkan Firman Tuhan setiap hari Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih